Remaja berinisial RF, usia 17 tahun, diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan polisi. Selasa, 16 Januari 2024, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Diduga, RF jadi korban tembakan oknum personel Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Makam Pahlawan, Lorong Kenangan, Kecamatan Medan Belawan, hingga nyawanya tak terselamatkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat kejadian itu, sejumlah remaja memang sedang terlibat tawuran di sekitaran lokasi dan ada satu unit mobil patroli Polres Pelabuhan Belawan. Peristiwa berawal saat korban pergi keluar membeli makan dan terdengar suara tembakan tak lama setelah ia meninggalkan rumah. Kakak korban, Adel menduga kuat personel yang berada di dalam mobil patroli itu yang melakukan penembakan terhadap adiknya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, PAC, dan dirujuk ke Rumah Sakit Pirngadi Medan, namun nyawanya tak terselamatkan. Humas Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, Gibson Girsang membenarkan kabar meninggalnya korban setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di ruang icu. Ia juga menyampaikan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di kepalanya, namun proyektil tidak ditemukan dalam tubuhnya. Tribun Medan, dan beberapa wartawan lainnya mencoba mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan, untuk bertemu dengan keluarga korban, namun terlihat sejumlah personel berimob berjaga di dekat kamar jenazah. Ketika awak media mencoba masuk, salah seorang personel berimob berpangkat bripka bernama Taslim JS mempertanyakan kehadiran awak media dan malah menyuruh awak media pergi bahkan setelah menerima penjelasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!